Dalam rangka menyambut muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48, sekaligus membina cabang dan ranting pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar, Jawa Tengah mengadakan rapat koordinasi triwulan dengan tema jihad kesehatan untuk Indonesia berkemajuan. Sekitar 5.000 jamaah dan masyarakat memadati halaman SMK 1 Muhammadiyah Gundang Rejo Karanganyar pada acara pengajian akbar rakor triwulan putaran ke-10 pimpinan daerah Muhammadiyah Karanganyar. Pengajian yang diagendakan rutin oleh PDM Karanganyar ini menghadirkan pembicara inti dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agustafi Kurohman dan merupakan bentuk penguatan dan pembinaan ortom dan jamaah untuk siar Muhammadiyah di masyarakat. Sementara itu pengajian pembinaan oleh Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agustafi Kurohman dengan dorongan untuk mensukseskan muktamar Muhammadiyah ke-48 yang akan dilaksanakan di Surakarta 1 hingga 5 Juli 2020. Ketua Panitia Penyelenggara sekaligus pimpinan cabang di Gundang Rejo, Rom Doni, berharap dengan kajian ini warga persyarikatan di Gundang Rejo dapat membangun layanan kesehatan di cabang Gundang Rejo sendiri. Dalam kegiatan triulanan rutin yang diselenggaran oleh PDM, Kabupaten Karanganyar ini betul-betulnya kukaran ke-10 ini ditempatkan di PCM Gundang Rejo. Dalam rangka memantapkan dan menjuraskan muktamar. Alhamdulillah saat ini mengembirakan masyarakat semakin percaya akan khususnya di bidang pendidikan. Dari seluruh TK sampai SLPA, kita semuanya penuh muridnya. Kita punya TK 9, kita punya MI 7, kita punya Madrasah Sanawiyah 2, punya SMP 1, punya SMA 1. Pratiknya cukup banyak juga setiap desa ada. Sri Widada memberitakan dari Karanganyar, Jawa Tengah. Terima kasih.